Dekan-dekan media yang saya hormati, saya baru saja melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia tanggal 1 dan 2 Februari. Kegiatan selama di Brussel adalah menghadiri pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum ketiga, kemudian menghadiri pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-24, serta melakukan serangkaian pertemuan bilateral. Saya mulai dengan pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum yang ketiga. Dekan-dekan forum ini diselenggarakan oleh Uni Eropa sebagai platform dialog untuk membahas isu-isu di kawasan Indo-Pacific, serta upaya untuk meningkatkan kerjasama. Saya hadir di dua pertemuan sebelumnya, pertemuan yang sama, yaitu di Paris pada 2022 dan juga di Stockholm tahun lalu, 2023. Saya di dalam pertemuan yang sekarang ini diminta berbicara di dua kesempatan, yaitu kesempatan pertama pada saat pembukaan, di mana hanya beberapa menteri luar negeri yang diminta bicara, termasuk Indonesia, dan di kesempatan kedua di sesi Roundtable 1, yaitu yang membahas mengenai masalah geopolitik dan keamanan. Di dalam pembukaan atau plan reopening session, saya menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dunia dari tahun ke tahun semakin besar, mulai dari perang di Ukraina, situasi Gaza, rivalitas kekuatan besar yang terus berlanjut, hingga kesenjangan kapasitas antar negara yang menghambat pencapaian SDGs. Saya tekankan bahwa yang diperlukan dari forum ini adalah penguatan kolaborasi, kerjasama, dan kemitraan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya sampaikan kita tidak ingin melihat kawasan Indo-Pasifik menjadi medan rivalitas. Yang kita inginkan adalah Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan. Itulah mengapa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia tahun lalu menjadikan kolaborasi di Indo-Pasifik sebagai prioritas, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN Indo-Pasifik Forum dan memperkuat hubungan dengan Pacific Island Forum serta Indian Ocean Rain Association atau IORA. Saya menekankah bahwa kerjasama di Indo-Pasifik harus inklusif, konkret, dan berpegang teguh pada hukum internasional dan paradigma kolaborasi. Prinsip-prinsip ini tertuang di AOIP sebagai panduan ASEAN dalam menafigasi dinamika di kawasan dan berinteraksi dengan mitranya dari luar kawasan. Dan saya juga sebutkan di AMM Retreat di Luang Prabang Klaus yang disedengarakan 29 Januari lalu. ASEAN sepakat untuk melanjutkan pengarus utamaan AOIP di semua mekanisme ASEAN. UPE adalah mitra penting bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN dalam mengwujudkan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Dekadakan di akhir pernyataan, saya menyampaikan bahwa ASEAN dan UPE harus berada di garda depan dalam menjaga konsistensi, menghormati hukum internasional, guna mencegah the mighty takes all. Hal ini termasuk di dalam isu Palestina, di mana lebih dari tujuh dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan. Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diam, dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya, apapun tantangan yang harus dihadapi. Dan saya menyaruhkan kepada UPE untuk menggunakan murani, menghentikan kekejaman di Palestina. Sebagai pendukung hukum internasional, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina, karena konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya. Dekadakan, selain di pembukaan seperti yang tadi saya sampaikan, dan saya juga diminta bicara di sesi roundtable pertama, yaitu mengenai geopolitik dan keamanan. Di sesi ini, saya tekankan beberapa hal. Pertama, Indonesia dan ASEAN berkomitmen untuk terus menjadi kontributor utama dalam menciptakan dan menjaga perdamaian serta kemakmuran di Induk Pasifik. ASEAN telah memiliki konsep yaitu AOIP, dan ASEAN juga telah mulai mengimplementasikannya pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Dan saya tekankan juga bahwa ASEAN membuka pintu untuk bermitra dengan semua pihak, termasuk dengan Uni Eropa. Dan saya jelaskan mengenai prioritas-prioritas kerjasama yang diinginkan ASEAN sesuai AOIP, yaitu konektivitas, infrastruktur, pencapaian SDGs, perdagangan, dan investasi. Yang kedua yang saya tekankan di dalam roundtable yang pertama ini adalah bahwa ASEAN dan EU adalah mitra dalam safeguarding penghormatan terhadap hukum internasional dan multilateralisme. Hal ini juga disebutkan oleh HRVP Josef Borov pada saat pembukaan, dan saya tekankan kembali dalam intervensi saya. Penghormatan terhadap hukum internasional ini harus berlaku untuk semua isu, baik Ukraina maupun Palestina dan Gaza. Konsistensi dalam penerapan kembali saya tekankan. Dekan-dekan yang saya hormati, pertemuan besar kedua yang saya hadiri adalah ASEAN EU Ministerial Meeting ke-24. Dalam pertemuan tersebut, saya hanya menyampaikan dua hal utama. Pertama, ASEAN EU harus menjadi mitra untuk kemakmuran. Saya sampaikan bahwa semua data menunjukkan bahwa EU adalah salah satu mitra penting ASEAN. Dengan lebih dari 650 juta penduduk, ASEAN juga merupakan mitra penting bagi Uni Eropa. Karakter ekonomi ASEAN dan Uni Eropa adalah saling melengkapi. Dalam pertemuan, saya juga menyampaikan konsen terhadap kebijakan Uni Eropa yang dapat menghalangi kemitraan dengan ASEAN, misalnya terkait kelapa sawit dan EUDR. Saya tekankan bahwa ASEAN juga peduli dengan kelestarian lingkungan dan pendekatan yang diambil haruslah saling membantu, bukan menghukum. Saya menekankan bahwa standar one side that's all tidak dapat diperlakukan. Jika tujuannya untuk memperkuat kerjasama, maka pilihannya hanya satu, yaitu saling bekerjasama, saling membantu, dan menghindari isu sustainability digunakan untuk alat proteksi di dalam perdagangan. Hal kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ASEAN Uni Eropa harus menjadi mitra perdamaian dan stabilitas. Saya sampaikan bahwa dunia saat ini sudah penuh dengan konflik dan tidak perlu menambah konflik baru. Sekali lagi saya tekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip nilai dan hukum internasional secara konsisten. Saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa terhadap AOIP yang mencerminkan komitmen kita untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Saya menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, termasuk bangsa Palestina. Dan bangsa Palestina memiliki hak yang sama untuk hidup dan untuk memiliki negara. Di dalam kesempatan itu Indonesia juga menyampaikan update agar negara-negara yang menunda atau pause dukungan keuangan ke UNOA untuk dapat mempertimbangkan kembali posisinya dan jangan sampai keputusan tersebut menjadi kolektif punishment kepada rakyat Palestina. Indonesia mendukung di bentuknya investigasi yang independen, kredibel, dan transparan Untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada sejumlah pekerja UNOA secara apropriet. Dan di akhir penyataan saya, saya ajak semua untuk menggunakan moral kompas dalam upaya memperkuat kemitraan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas serta kemakmuran. Total pertemuan bilateral yang saya lakukan selama dua hari adalah 12 pertemuan, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Belgia, Slovenia, Hongaria, Sweden, Romania, Finlandia, Polandia, Italia, HRVP Uni Eropa, kemudian EU Special Envoy for Afghanistan, kemudian dengan European Investment Bank, dan juga dengan Commissioner for Crisis Management of the European Commission. Isu-isu yang dibahas di hampir semua pertemuan bilateral adalah pemuatan kerjasama ekonomi, termasuk percepatan negosiasi Indonesia-EU-JEPA. Kemudian kita bahas isu Palestina, di mana antara lain saya menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan dukungan terhadap UNOA, serta dukungan negara anggota Uni Eropa terhadap aplikasi Indonesia di OECD. Khusus dengan EU Special Envoy for Afghanistan, dibahas mengenai upaya untuk membantu Afghanistan, utamanya mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Sementara dengan European Investment Bank, dibahas mengenai rencana pembentukan regional representation European Investment Bank untuk ASEAN Tenggara dan Pasifik di Jakarta, serta implementasi JEPI. Dekan-dekan, pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting menghasilkan Joint Ministerial Statement, 24th ASEAN-EU Ministerial Meeting. Negosiasi Text Statement cukup memakan waktu yang lama, terutama terkait dengan paragraf Palestina dan Gaza. Dekan-dekan, demikian hasil kunjungan saya ke Brussels. Terima kasih.